Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hidup sebagai orang percaya kita harus hidup Dengan sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga Tentu maksudnya adalah kita hidup dekat dengan Tuhan Supaya roh kuduslah yang mengendalikan hidup kita Sebab orang percaya itu ditonton oleh dunia ini Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara perlakuan kita terhadap orang lain Itu dinilai oleh orang-orang di sekitar kita Tentu juga Dinilai dan dilihat oleh Tuhan Saudara Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Bahwa apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepada kamu Perbuatlah itu bagi mereka Jadi artinya Sesungguhnya kita sendiri memiliki pengetahuan sikap Seperti apakah yang kita lebih dapat terima Dari orang lain kepada kita Baik ketika kita ini sedang dalam keadaan baik dan benar Ataupun ketika kita ini sedang bersalah Sudara ada kalanya Kita lebih memiliki pengertian bagi diri kita sendiri Daripada kita mengerti orang lain Perlakuan kita terhadap orang lain sangat dipengaruhi Oleh bagaimana pandangan dan penilaian kita terhadap orang-orang tersebut Sudara Tuhan mengajar kepada kita Kasihilah sesamamu seperti Kristus telah mengasih kamu Sudah mari kita membaca 2 Korintus Pasal 10 Ayat 10 Sampai dengan 18 Sebab, kata orang Surat-suratnya memang tegas dan keras Tetapi bila berhadapan muka Sikapnya lemah Dan perkataan-perkatanya tidak berarti Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian Menginsafi bahwa tindakan kami Bila berhadapan muka Sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami Bila tidak berhadapan muka Memang kami tidak berani menggolongkan diri Kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri Alangkah bodohnya mereka Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami Yang meluas sampai kepada kamu juga Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu Kami tidak bermegah atas pekerjaan dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh Kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami Ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka Tetapi barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji Melainkan orang yang dipuji Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus dituduh oleh pengajar-pengajar sesat yang ada di gereja Korintus Bahwa ia seorang yang tidak tegas Dia hanya tegas di dalam surat-suratnya saja Hal ini memberikan tuduhan kepada Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus tidak memiliki otoritas rasul dari Tuhan Sebaliknya Para pengajar palsu ini menunjukkan kekuasaannya dan kekerasannya yang dianggap sebagai sebuah otoritas Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama Sebagai orang percaya kita perlu tegas atas dasar kebenaran Namun demikian kita tidak menjadi congkak dan tidak menghargai orang lain Sudara firman Tuhan berkata demikian Sebab kata orang Surat-suratnya memang tegas dan keras tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkatanya tidak berarti Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami Bila tidak berhadapan muka Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri Alangkah bodohnya mereka Sudara apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam surat ini adalah Rasul Paulus ingin meluruskan Apa yang telah dibengkokkan oleh pengajar-pengajar palsu Supaya gereja di Korintus tidak percaya kepada Rasul Paulus tapi percaya kepada pengajar-pengajar palsu Pengajar palsu ketika mengatakan Rasul Paulus tidak tegas ketika berhadapan muka dengan muka Sebetulnya mereka sedang ingin membuat gereja di Korintus kehilangan kepercayaan akan otoritas kerasulan Paulus Sedangkan para pengajar ini mereka menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang tegas Di dalam kenyataan mereka begitu keras bahkan kasar dan merasa dirinya mempunyai otoritas Sudara Rasul Paulus tidak demikian Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia tegas di dalam suratnya Namun juga dia menyampaikan yang sama ketika berhadapan muka dengan muka Namun bedanya dimana Sudara Rasul Paulus menyadari Akan otoritas Tuhan Atas panggilan Tuhan Atas batasan-batasan yang Tuhan telah bataskan bagi dia Rasul Paulus tidak melakukan sesuatu melampaui batas-batas itu Seperti para pengajar yang tidak menghargai Tuhan Mereka dengan kekuatan kedagingan mereka Mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai pelayanan Rasul Paulus tidak demikian Sudara Kita sebagai orang percaya Kita perlu menjadi orang percaya yang tegas Atas dasar kebenaran Kita tidak boleh menjadi ragu Akan kebenaran Kita tidak boleh menjadi kompromikan kebenaran Karena perasaan tidak enak Atau perasaan solidaritas Atau perasaan pluralitas Karena kebenaran adalah kebenaran Dan kebenaran itu Harus dipegang oleh semua orang Namun sudara Yang tidak boleh Dan tidak patut Kita sebagai orang percaya Tuhan Di dalam tegas atas kebenaran adalah Ketika kita menjadi congkak Kita merasa diri Lebih hebat dari orang lain Kita merasa diri Lebih benar daripada orang lain Padahal kita Orang percaya Adalah orang yang dibenarkan Tuhan Yang menerima anugerah Tuhan Yang tidak patut menjadi congkak Tetapi kita perlu belajar Belas kasihan kepada orang lain Meskipun dalam ketegasan kita Dan kita tidak boleh menjadi orang percaya Yang tidak menghargai orang lain Seakan-akan orang lain Lebih rendah dari kita Lebih tidak berharga daripada kita Lebih bodoh daripada kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan Yesus tidak pernah Memlakukan orang seperti itu Kepada siapapun Namun Tuhan Yesus tegas Atas dasar kebenaran Namun Dia mengasih Orang-orang dia jumpai Dengan kasih Agape Yaitu kasih yang tidak bersyarat itu Sudara Rasul Paulus Dia hidup Meneladani Kristus Bagaimana dia bersikap Bagaimana dia melayani Bagaimana dia hidup Sudara kita pun harus demikian Sebagai orang percaya Teladanilah Kristus Biarlah Kristus yang hidup Di dalam hidup kita Yang kedua Sudara ingatlah Bukan orang yang memuji diri sendiri Itu yang teruji Melainkan orang yang dipuji Tuhan Sudara firman Tuhan berkata begini Tetapi barang siapa bermegah Hendaklah ia bermegah Di dalam Tuhan Sebab Bukan orang yang memuji diri sendiri Yang tahan uji Melainkan orang yang dipuji Tuhan Sudara ketika Rasul Paulus Menyampaikan Atau meluruskan Apa yang dibengkokkan Oleh para pengajar palsu Rasul Paulus memberitahu Bukan para pengajar palsu itu Memegahkan dirinya sendiri Memuji dirinya sendiri Dan mengukur dirinya dengan dirinya Bukanlah mengukur dirinya Dengan Kristus Sudara orang percaya Tidak mengukur dirinya dengan orang lain Tapi dia mengukur dirinya Dengan Kristus Di hadapan Kristus Sudara Rasul Paulus berkata apa Orang yang memuji diri sendiri itu Belum tentu teruji Melainkan orang yang dipuji Tuhan Barulah teruji Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Mari kita hidup sedemikian rupa Sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan Biarlah Tuhan Yang bekerja dalam hidup kita Biarlah Tuhan yang berkarir dalam hidup kita Biarlah Tuhan yang menyatakan Bagaimana kita hidup Kita tidak mencari pujian orang lain Atau kita tidak juga meninggikan diri kita sendiri Tetapi Kita hidup adalah untuk meninggikan Tuhan Betapapun besar prestasi kita Betapapun banyak kesaksian kita Betapapun kita sudah melayani sedemikian lama Sudara ingatlah satu hal Tujuan hidup kita Adalah meninggikan Tuhan Bukan meninggikan diri kita sendiri Ketika Tuhan Meninggikan kita Sudara itu Adalah semata-mata anugerah Tuhan Bukan Karena memang Kita orang-orang yang berjasa kepada Tuhan Kan ingatlah Baik hidup kita Baik pelayanan kita Sudara sebagai orang percayaan Ada karya Tuhan Yang bekerja dalam hidup kita Oleh karena itu sudara Mari kita dalam setiap aspek hidup kita Kita hanya ingin meninggikan Tuhan Supaya Tuhan Dimuliakan Dan kita percaya Tuhan berkenan Atas apa yang kita kerjakan bagi dia Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firman Tuhan Biarlah Tuhan memetraikan firmanmu dalam hati kami Sehingga apa yang kami dengar hari ini Membekas dan nyata Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati